Intro Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudara kesemuanya Salam dari saya, Kisah Berang Alam Di bulan yang penuh berkah ini Dimulai di bulan syawal ini Saya meminta maaf kepada saudara kesemuanya Jika selama ini ada tutur kata saya Ataupun tindakan saya yang tidak berkenan untuk saudara kesemuanya Karena dalam hal ini hakikatnya saya bertujuan Mengarahkan saudara kesemuanya Untuk menuju kepada gusti penguasaan yang jagat Tuhan yang Maha Esa Dan ketika ada sebuah perkataan yang kurang berkenan saudara kesemuanya Saya mohon maaf Karena hakikatnya Kebenaran yang mutlak benar hanyalah Tuhan Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru-guru saya Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Sebuah hakikat jodoh Mengapa jodohku tidak kunjung datang Jodoh pada hakikatnya Jodoh pada hakikatnya merupakan sebuah rahasia Tuhan Yang mana manusia hanya diberikan gambaran sedikit mengenai hal tersebut Namun Berkenaan dengan hal tersebut Setiap makhluk Diciptakan Tuhan secara berpasang-pasangan Makanya Saudaraku jangan khawatir Ketika dalam hal ini Saudaraku belum mendapatkan jodoh Karena saudaraku harus meyakini Hakikatnya Jodoh saudaraku akan segera datang Di bulan syawal ini Ketika saya Berkunjung Bersilaturahmi Ketempat tetangga saya Ataupun guru-guru saya Pasti ada pertanyaan mengenai Dimana pasangannya Kemudian Kapan menikah Hal ini yang sering Dirisaukan Oleh kalangan para jumlah Karena mereka enggan Untuk bersilaturahmi kepada seseorang Karena takut Ketika di cerca pertanyaan semacam ini Saudaraku harus pahami Bahwasannya ketika Jodoh saudaraku tidak kunjung datang Maka saudaraku harus melakukan beberapa hal Yang pertama Saudaraku harus mengetahui Bahwasannya Seseorang ketika Melihat itu berdasarkan fisik Mereka tidak melihat Berdasarkan hati nurani Karena mereka tidak memampu Untuk menembus akan hal tersebut Jadi meskipun Saudaraku merupakan orang yang soleh Saudaraku merupakan orang yang baik Mereka tidak mengetahui Akan hal tersebut Yang mereka lihat adalah Secara wujud Yang mereka lihat adalah Secara pandangan Apa yang ada di depannya Maka Hal yang perlu dilakukan Agar saudaraku bisa terlihat Lebih berwibawa Bisa terlihat lebih Mempesona Salah satu caranya Yaitu Dengan Melakukan beberapa amalan Untuk Membangkitkan Energi asmoro Dalam diri saudaraku semuanya Untuk membangkitkan Energi asmoro Poroguru sejati Mengajarkan mengenai beberapa hal Yang pertama Mulai dengan Laku mandi Laku mandi ini Memang sengaja dilakukan Dengan membaca Doa-doa khusus Ataupun mantra khusus Memang sengaja Ketika Diguyurkan Meminta kepada Tuhan Agar semua energi Negatif dihilangkan Dan energi asmoro Juga dibangkitkan Kemudian Selain melakukan Amalan tersebut Poroguru sejati Sering Melakukan Beberapa Amalan wirid Seperti Doa Yusuf Yang Insya Allah Bunyinya seperti ini Koran surat Yusuf ayat 4 ini Sering dibaca Oleh Saudaraku yang lainnya Tujuannya Memang Untuk masalah asmoro Agar mereka Bisa terlihat Lebih berwibawa Asmoro Lebih terlihat Dan orang ketika melihatnya Lebih menyukai Namun Permasalahannya Jika saudaraku Dalam hal ini Sudah memanfaatkan Agaman spiritual Mulai Dari Keris semar Mustika Mustika jarang goyang Ataupun Mustika semar kuning Ataupun batu Combong Namun Dalam hal ini Belum Bisa Mendatangkan Jodohnya Maka Saudaraku Perlu melakukan Sebuah Wahasabah Mengapa Selama ini Jodohku Tidak kunjung datang Bisa jadi Saudaraku Dalam meminta Merupakan Permintaan Yang belum Dibutuhkan oleh Saudaraku Karena Tuhan Mengabulkan berdasarkan Apa yang Saudaraku Butuhkan Bukan apa Yang saudaraku Inginkan Saya teringat oleh Beberapa Teman saya Waktu dipadipokan Mereka ketika berdoa Allahumma Allahumma inna As'aluka Bijahin Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Wabijahi Mbak Sunan Kalijoko Di waktu ini Kemudian mereka berdoa Ya Allah Berikanlah Istri yang cantik Solehah Yang semok Yang menarik Kawan-kawan Kawan-kawan saya ini Mengamalkan doa ini Secara berulang-ulang Mungkin hampir 6 bulan lebih Namun Jodohnya tidak kunjung datang Menurut saya pribadi Hal ini Karena Tuhan Mengabulkan bukan berdasarkan Keinginan Namun memang berdasarkan Kebutuhan Jika dalam hal ini Diberikan istri yang cantik Semok Namun Tidak mempunyai Peranan yang baik Dalam berumah tangga Hal tersebut juga percuma Saya dahulunya juga Melakukan hal tersebut Saya mengejar Seorang wanita Memang wanita ini Merupakan wanita yang cantik Kemudian Dalam Segi fisik memang Semok Dan lainnya Namun Ketika saya Ajak hanya sebatas Untuk berpacaran Wanita ini berkenan Namun ketika Saya ajak ke jenjang Yang lebih serius Ke jenjang pernikahan Wanita ini menolak Saya memahami Akan hal tersebut Bahwasannya Tuhan memberikan Berdasarkan apa Yang saya butuhkan Bukan apa yang saya inginkan Maka ketika hal tersebut Saya melakukan Sebuah muahasabah Melakukan sebuah pembelajaran Agar jodoh saya ini Segera Didekatkan Oleh Tuhan Maka hal yang pertama Saya lakukan adalah Memang Laku mandi Tujuannya memang Untuk Membuang Segala Sengkolo Membuang Segala Energi negatif Yang ada dalam tubuh Kemudian Membangkitkan Energi asmoronya Agar orang melihat ini Lebih senang Lebih menyukainya Dahulunya Orang tua saya itu Juga melakukan Laku mandi Setiap hari Jadi Ketika berada di Sebuah kamar mandi Dalam cidukannya itu Kata ibu saya Ibu saya itu Membaca sebuah mantra khusus Memang tujuannya Untuk membuka asmoro Dalam diri seseorang Setelah itu Ketika bertemu Dengan seseorang Ibu saya itu Mempunyai mantra Tujuannya memang Agar bisa Mempengaruhi Orang tersebut Orang yang kita tuju Agar lebih cinta Lebih sayang kepada kita Maka Ketika Saudaraku Mempunyai sebuah pertanyaan Mengapa jodohku Tidak kunjung datang Maka Hal yang perlu dilakukan Yaitu Membuka energi asmoronya Melakukan sebuah muhasabah Apakah yang pertama Sudah Membuka energi asmoronya Kemudian Apakah sudah bisa Memanfaatkan Energi spiritual Lebih maksimal Energi spiritual Dari Jimat Mustika Ataupun pusaka Kemudian setelah itu Apakah sudah melakukan Sebuah Usaha yang lebih maksimal Karena doa ini Merupakan sebuah Pengikat Doa Ageman adalah Sebuah pengikat Antara manusia Dengan Sang halik Dengan Tuhan Maka Untuk Mewujudkan Akan doa tersebut Harus dilakukan Dengan sebuah usaha Yang maksimal Mengenai usaha Tersebut Nantinya Jika saudaraku Jika saudaraku Berkenan Untuk saya Bimbing Saya akan Membuatkan Sebuah Buku panduan Khusus Berdasarkan Perimbun-perimbun Berdasarkan Pengalaman guru-guru Buku saya Untuk Menaklukkan Hati Seseorang Yang saudaraku Cintai Maka dari Hal tersebut Jika saudaraku Menemukan akan Video ini Saudaraku tetap Semangat Kejarlah Seseorang Yang saudaraku Sayangi Kejarlah Seseorang Yang saudaraku Cintai Kurang lebihnya Saya meminta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Salam dari saya Kisabrang Alam